Tidak mau buahnya sampai disini Di crown ini Jadi ini dibuang Dia maunya hanya dicabang disini saja Itu ada yang jenis anggur seperti itu Tapi untuk kali ini, untuk sweet sapphire ini Tidak ada seperti itu ya Jadi buahnya tetap Dibiarkan seperti ini Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya Di video kali ini Saya berada di salah satu perkebunan anggur Jenis sweet sapphire Ya ini sweet sapphire ya Jadi saya ngomong sweet itu Banyak sweet soalnya ya Ada sweet sapphire, sweet globe Macam-macam, jadi saya agak berpikir lagi Ya ini sweet sapphire teman-teman Seperti ini Nah ini teman-teman lihat Ini adalah sweet sapphire Sebenarnya saya sudah Membuat video Sudah pernah membuat video Tentang sweet sapphire Di video saya yang dulu Tapi pada saat itu Saya buat videonya Saat sweet sapphire ini Masih hijau teman-teman ya Masih hijau Nah sekarang Di bulan Januari Sweet sapphire ini Sudah hitam Walaupun hitamnya belum sempurna Jadi ini belum layak dipanen Karena pada saat video ini Saya buat Ini adalah bulan Januari Pertengahan Januari Jadi sweet sapphire ini Bisa dipanen di bulan Maret Ya di bulan Maret Ini baru bisa dipanen Karena di saat itu Buahnya sudah Semua pull Hitam Yang hijau ini Coba lihat Ini hitam Eh sorry Ini hijau Nanti hitam semua Sampai ke tangkainya ini Nah sudah saya zoom ya Coba lihat Sampai ke tangkainya ini Tangkai buahnya ini Tangkai berinya Maksudnya ini hitam semua Baru bisa dipanen Dan baru itu rasanya manis Kalau ini rasanya masih masam sekali Nah ini buahnya Sweet sapphire Sepanjang Setiap tahun saya lihat Ini buahnya Memang selalu banyak ya Jadi ini satu pohon ini Bisa mencapai 40 kilo Satu box Eh satu pohon Maksud saya Satu boxnya 10 kilo Jadi dalam satu pohon ini Bisa 4 box Atau 40 kilo Bahkan lebih Nah ini sudah hitam Ada beberapa Yang masih Hijau Karena ini Masih bulan Januari Nah ini masih hijau Teman-teman Ini susah Fahir pun bisa Kadang-kadang orang Di seperti Contohnya ya Di negara lain Seperti Indonesia Ini disebut Anggur jari Kalau tidak salah Tapi saya tidak tahu juga Ini anggur rapah Di tempat lain Anggur rapah Yang jelas di Australia ini Disebut Anggur sweet sapphire Kalian bisa Tonton video saya Di video yang lain Pada saat Bagaimana Kalau kalian ingin Mengetahui Bagaimana Sweet sapphire ini Pada saat Masih muda Pada saat Saya potong-potong Ekornya Gitu Bagaimana prosesnya Kalian bisa Lihat di video Saya yang lain Untuk kali ini Saya hanya Membuat video Pada saat Sweet sapphire ini Belum dipanen Nah ini Tuh Buahnya banyak sekali Nah ini Kalau ada teman-teman Yang bertanya Ini Pohonnya Berapa tahun Umurnya Ini sekitar 9 10 11 tahun 11 tahun Ini sekitar 11 tahun Nah buahnya pun Sampai di bawah Sini Nah mungkin Teman-teman Ada yang bertanya Kenapa Ini Pohonnya Maksudnya Dibuat Pendek Seperti ini Ini kan agak pendek Nggak seperti tempat-tempat lain Agak tinggi Mungkin ya Salah satu alasannya Satu ini Pohonnya Masih Masih kategori Pohon muda Kedua Mungkin alasannya Karena Susah Pair ini Tidak boleh Terlalu Tidak boleh Kelembabanya Terlalu tinggi Dalam artian Panasnya Tidak boleh Terlalu tinggi Jadi Kalau panas Terlalu tinggi Dia akan Kering Layu dan kering Gitu Jadi Dibuat Pendek Seperti ini Jadi Kalau ini Dibuat tinggi Jadi Sinar matahari Akan masuk langsung Begitu mungkin Tapi kalau dipendek Dia teduh Seperti itu Teduh kemungkinan Jadi Alasannya mungkin Seperti itu Karena Kenapa saya bilang Mungkin Karena Setiap orang itu Pemahamannya tentang Anggur itu Berbeda-beda Dan caranya pun Berbeda-beda Contohnya ya Cara Membuat Percabangan Berbeda-beda Semua beda-beda Nama-namanya pun Mungkin sedikit berbeda Kalau disini Saya lihat Simple sekali Karena Simplenya Ya dibuat Seperti ini Nah untuk Kalian yang ingin tahu Bagaimana membuat Percabangan seperti ini Silahkan Kalian bisa Lihat di video Saya yang Yang lalu Kalian bisa lihat Di sana Bagaimana membuat Percabangan Disitu saya sudah Menjelaskan Secara detail Bagaimana membuat Percabangan Seperti ini Nah ini Namanya sistem Bentuk V Karena dia bentuk V Nah ini Simple sekali Sebenarnya Di video-video Atau di youtube Yang lain Yang Menjelaskan Tentang Perawatan Anggur itu Saya Saya kurang Bagaimana Kurang memahami Karena terlalu rumit Bagi saya Kalau ini Sangat-sangat Simple Jadi dahan yang baru Ranting yang baru Yang ini Ini dililit Nanti tahun Tahun ini Karena ini masih Januari Di bulan Di bulan Apa ya Juli Di bulan Juli Sorry Di bulan Juni Ini akan dililitkan Teman-teman Ini dililitkan Nah ini dililitkan Kesini Nah kesini Yang ini yang dibuang Di bruning Nah ya Ini sebatas ini Ini kan sudah jadi Kayu dia Ini akan di bruning Ini sudah dililitkan Disini Nah ini akan di bruning Di bruning Dipotong Ini gak dipotong Nah disini gak dipotong Coba lihat Ini gak dipotong Ini gak Karena ini yang baru Ini yang tua Sudah Lama Sudah dililitkan Ini akan dibuang Ya semua dibuang Dipotong Di bruning Dibuang Nah ini akan Yang generasi yang baru Ini generasi baru Nah itu Nanti tumbuh buahnya Seperti ini Disini Di cabang ini Yang tumbuh buah Nah disini Itu simple Sesimpel itu Gitu Tidak seperti yang Di video-video yang lain Saya lihat di youtube itu Agak Sedikit berbeda ya Sedikit berbeda Cara mereka Membuat percabangan Seperti itu Cara merawatnya pun berbeda Berbeda dengan yang ada disini Di Australia Begitu Jadi Mana yang benar Saya Saya rasa Semuanya benar Tidak ada yang salah Sepanjang Tumbuhan itu Mau berbuah Kan begitu Jadi Sepanjang tumbuhan itu Pohon anggur itu berbuah Ya kalian buat Apa saja Yang penting kalian suka Dan senang Yang penting kalian senang Maksudnya ya Nah Kalau kalian Kalian Pengen Buat seperti ini Pengen buat Seperti yang Di Model yang di Australia ini Kalian bisa buat seperti ini Kalau kalian Sudah punya Tekniknya Yang lebih benar Menurut kalian Ya buat seperti itu Jadi apa saja boleh Sepanjang Anggur yang kalian tanam Itu bisa berbuah Gitu Kadang-kadang Saya lihat juga Ada yang bentuknya Mungkin tanaman itu Dalam pot ya Dia Percabangannya Dibuat melingkar-melingkar Gitu Ya itu benar-benar saja Sah-sah saja Sepanjang mereka Yang punya itu suka Senang untuk melakukannya itu Dan anggurnya Mau berbuah Ya Kalau ini Di Australia ini Dibuat seperti ini Umumnya Anggur table Sekali lagi saya bilang Ini adalah Anggur table Jadi Ya ini table grip Yang untuk dimakan Kalau Table grip di Australia Ya bentuknya Bentuk percabangannya Tekniknya seperti ini Ya kalau kalian buat Yang teknik yang lain Juga boleh Tidak masalah Itu benar-benar saja Semuanya Ya seperti saya katakan tadi Sepanjang Buah Anggurnya itu Tanaman anggurnya itu Mau berbuah Kalau untuk yang Apa namanya Jenis wine Ya untuk Jenis wine Anggur wine Maksudnya itu Anggur untuk produksi Minuman wine Jadi tidak buat seperti ini Bukan seperti ini Tekniknya dia Berbeda lagi Begitu teman-teman ya Jadi Tidak bisa disamakan Dari satu Teknik Ke Teknik yang lain Jadi tidak bisa disamakan Seperti itu Nah ini teman-teman Coba lihat Ini saya kasih tahu Ini adalah Lubang Apa namanya Pada saat Ini sudah selesai Dipanen ya Sebelum di rolling Sebelum di Sebelum di Apa namanya Itu di pruning Kadang-kadang Dibuatkan Istilahnya itu Akarnya ini ya Dari sini Dari sini akar ini Dari rownya ini Kesini Ini kan akarnya Bertemu di tengah-tengah Jadi dia diputus Akarnya diputus Supaya tidak Saling melilit Dari pohon satu Ke pohon yang lainnya Kalau itu Saling melilit Begitu dia akan Mempengaruhi dari Pertumbuhan dari Tanaman itu sendiri Dan berpengaruh juga Ke buahnya Seperti itu Jadi Ada pemutus Akar Disini Itu dilakukan Biasanya Kalau tidak salah Pada saat Sebelum pruning Itu dilakukan Gitu Tapi untuk Lubang ini Mungkin Yang besar ini Bukan pemutus akar Biasanya pemutus akarnya Disini teman-teman Dekat-dekat pohon ini Disini Tengah-tengah ini Tempat airnya ini Yang basah ini Disitu Tapi kalau ini Lubang mungkin lubang Untuk irigasi mungkin Saya tidak tahu Buahnya cukup banyak Lihat ini masih hijau semua Nah ini Sudah Dibuang daunnya Tadinya ini rimbun sekali Nah saya juga sudah Buatkan videonya ya Pada saat buang Daunnya ini Sudah saya buatkan videonya Silahkan Kalian bisa Tonton di Video saya yang lain Untuk jenis anggur ya Ada berbagai Macam Parietes Disini Apa namanya Jumlahnya itu Banyak sekali Mungkin ada Berpuluh-puluh Bahkan bisa beratus-ratus Jenis anggur mungkin ya Jadi yang saya tahu Yang umum-umum saja Yang saya bisa jelaskan Ke kalian Nah buahnya Lihat teman-teman Ini sampai di Crown Ini namanya Crown ya Sampai disini teman-teman Buahnya Coba lihat Seperti Saking banyaknya Ada jenis anggur Tertentu Yang tidak Tidak mau Buahnya sampai disini Di crown ini Jadi ini dibuang Dia maunya hanya Dicabang disini saja Itu ada yang Jenis anggur seperti itu Untuk Tapi untuk kali ini Untuk sweet sapphire ini Tidak ada seperti itu ya Jadi buahnya Tetap Dibiarkan Seperti ini Oke teman-teman Sampai disini Video kali ini Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan di Like Subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Agar saya bisa Membuat video yang Lebih bermanfaat lagi Oke Salam sehat Salam sejahtera Sampai jumpa